Terima kasih sudah klik channel ini, jangan lupa klik and subscribe, jangan lewatkan video-video saya yang lainnya tetap di channel Om Gaijin. Selamat menikmati Angel! Ini model-modelnya seperti ini, hanya tanah dikasih terpal, ini tanya nanti keruk ya. Halo Om, ini guys Om nya lagi buat kolam nih. Ini kedalaman berapa meter Om? 1 meter ya Om? Iya. Ini pakai terpal tipe apa Om? Terpalnya tipe apa Om? Tipe... A8. Ini belinya lembaran Om ya? Gulungan. Gulungan. Rol-rolan ya. Nah ini guys, ini cuma dikeruk nih lemahnya, tanahnya. Nah itu, itu pembuangannya seperti ini. Nah ini guys, ini proses pembuatan kolam tanah. Pakai terpal. Simple, biaya murah. Kalau ada yang pengen buat kolam, silahkan hubungi nih bapak-bapanya. Nanti aku cantumin nomernya di kolam deskripsi ya. Tapi untuk area Tulung Agung. Nah kita tanya-tanya dulu guys. Biasanya berapa hari sih untuk buat satu peta kolam? Yang akan berjual di kolam? Biasanya berang di kolam Tino. Dino liki? Dino saak kolam masih? Apa sih? Pada tangan hari. Penghari di kolam. Penghari di kolam. Penghari di kolam pertama. Oh bersih-bersih dulu guys bisa makan waktu dua hari Oh gitu ya ya Om ya satu lubang dua hari satu lubang dua hari ya terus hitungan ya jadi gini pakai ini pakai solet nih lihat-lihat lokasinya Om ya ke sini nanti biasanya dari tanah ini sampai naik satu meter biasanya berapa solet Om itu satu solet itu udah-udah Oh gitu dua hari itu nanti plus pemasangan terpal ya Oh gitu guys biasanya buat satu petak kolam itu biar dua hari dua hari jadi empat orang ya eh berapa orang biasanya ngerjain empat orang ya burungan ya eh burungan apa meternum berongan ya meternya Hai satu meter berapa gitu biasanya lihat-lihat lokasi Om ya Oke begitu guys nanti kalau ada ada yang mau buat kolam nih nomor teleponnya bapak-bapaknya ini nanti aku cantum apa nanti kalau mau buat yang minat buat kolam nanti aku kasih tahu ini bapak-bapaknya nanti dapat orderan dimana gitu ya guys jadi ini nanti satu solet ini udah bisa naik satu meter guys jadi untuk proses pembuatan satu petak kolam eh dua hari udah cukup nah jadi satu kotak tuh berapa meter jadi berapa harinya itu tergantung berapa meter juga kolam yang mau dibuat ya udah pasti udah pasti selesai ya Oh jadi keluhan-keluannya nanti kalau ada pas ada tungga ada batu gitu ya gitu guys Oke guys jadi lihat-lihat lokasi juga ya ini sedikit bocoran untuk per meternya itu 30.000 bisa juga 25.000 lihat-lihat lokasinya nah tempatnya jaraknya dari sini kan nanti transportnya sudah dihitung jasa bisa 30 itu nanti bisa sama transport juga nah itu guys ada tungga disitu guys ada pohon nah itu nanti itu juga pemengaruhi ya kan ada tungga disitu tapi kalau ada pohonnya job ya nggak apa-apa nanti nggak ada hitungnya sendiri kalau itu lebih baik jangan dipotok dulu oh gitu kalau ada itu biar sajalah nanti nggak usah carikan orang sebang oh gitu biar itu terpanjang nanti buat robosnya agak gampang ada pohonnya Oh iya ya gitu guys ini omnya ngerjain kolam ini kolam berapa kali berapa lima kali berapa lima kali sepuluh bisa ya siap sampai dua puluh meter pun siap pedalaman satu meter sampai dua meter pun siap ya 2 meter berat 2 meter berat 2 meter berat tidak terlalu dingin terlihat gerame-gerame 1 meter setengah ya makanya pakarnya ini pakarnya pembuatan kolam ini jadi biasanya gini guys kalau untuk buat kolam itu kalau nggak ahlinya biasanya ya hasilnya juga beda ya kalau yang ahlinya pembuat kolam itu hasilnya pasti simetris jadi udah ngerti udah ngerti kolam itu yang bentuknya seperti apa itu udah udah paham lah gitu guys jadi kelebihannya kalau kolam ini tuh biaya lebih murah hitung aja 30.000 kalikan berapa gitu ya satu meternya 30.000 terus nanti untuk kedalaman satu meter untuk kolam apa terpalnya berapa gitu ya terus lebih lebar isi ikannya lebih banyak simple itu guys jadi kalau untuk kolam-kolam tanah seperti ini tuh istimewanya seperti itu daripada kolam bulat ya kalau kolam bulat biasanya 3 juta lah ya peran ya mahal pakai Hermes si Hermes mahal itu jadi mendingan kalau ada ada lahan di keduk seperti ini aja ini kolam konfesional ya nah lokasinya tetap nanti tinggal terpalnya kalau enggak udah nggak dipakai terpalnya dicopot diratain lagi udah jadi tanah lagi seperti semula itu guys ini di samping nih juga banyak kolamnya nih guys nih kolamnya merah banget jadi banyak 1234 567 8 9 10 11 12 13 14 is pokoknya wakela guys di luar tongkat di luar tongkat di luar tongkat di luar tongkat